Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu bulan yang dimuliai agama kita Adalah bulan rajab Di dalamnya dianjurkan untuk memperbanyak amalan Yang amalan-amalan ini jika dilakukan akan mendapatkan pahala yang berlimpah Dan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa Banyak pengharapan yang disematkan kepada bulan rajab ini Prinsipnya bulan rajab mengandung nilai-nilai luhur Yang dapat diperoleh mereka yang berniat bersungguh-sungguh meraihnya Meraih rahmat tanpa adab bala Meraih kemurahan Allah Dan meraih kebaikannya yang tak akan pernah kering Hal ini sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Bahwa Rajab adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala Syabban adalah bulanku yaitu Rasulullah s.a.w. Dan Ramadan adalah bulan umatku semua Sahabatku yang dirahmati Allah Setidaknya ada lima amalan yang dianjurkan dilakukan selama kita berada di bulan rajab ini Namun alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini sampai selesai Agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang lengkap Supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan Amalan yang pertama adalah melakukan puasa sunnah bulan rajab Puasa sunnah di bulan rajab boleh kita melakukannya satu hari, dua hari, tiga hari, atau tujuh hari, atau sepuluh hari, atau beberapa hari pun sesuai dengan kesanggupan diri kita Menurut Imam Nawawi, hukum puasa di bulan rajab adalah sunnah Sebab bulan rajab termasuk bulan haram Dimana Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan muharam Hal ini di dalam kitab al-majmuk Para ulama madhab syafi'i berkata Termasuk puasa yang disunahkan adalah puasa pada bulan-bulan haram Bulan-bulan yang mulia yaitu bulan zulqodah, bulan zulhijah, bulan muharam, dan bulan rajab Dan yang paling utama adalah puasa di bulan muharam Lalu yang kedua yaitu Dianjurkan memperbanyak membaca istighfar di sepanjang bulan rajab Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus Dalam kitab Kanzun Najah wa Surur Menyebutkan dalam para ulama Bahwa bulan rajab adalah bulan istighfar Yakni bulan memperbanyak membaca istighfar Para ulama berkata Bulan rajab adalah bulan istighfar Bulan sya'ban adalah bulan salawat kepada Rasulullah s.a.w. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Di antara redaksi istighfar yang dianjurkan dibaca dengan sebanyak-banyaknya selama bulan rajab Adalah istighfar berikut ini Lalu yang ketiga yaitu Amalan bulan rajab adalah melafatkan membaca sayyidul istighfar Bulan rajab adalah bulan istighfar Dan istighfar terbaik Yang sangat baik dibaca di sepanjang bulan rajab adalah sayyidul istighfar Bacaan sayyidul istighfar ini sebagian kita telah mengahfalnya Mari kita sama-sama melafalkannya Yang lafaznya adalah sebagai berikut Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta kholaqtani Wa anna abduka Wa anna ala ahdika Wa wa'dika mas tatu'atu A'udhu bika min syarri ma sona'atu Yang artinya Wahai Tuhanku Engkau Tuhanku Tiada Tuhan yang disembah selain engkau Engkau yang menciptakanku Aku adalah hambamu Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ku perbuat Kepadamu aku mengakui segala nikmatmu kepadaku Aku mengakui dosaku Maka itu ampunilah dosaku Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain engkau Lalu yang keempat yaitu Memperbanyak sedekah di bulan Rajab Anjuran memperbanyak sedekah di bulan Rajab Disebutkan oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam kitab Al-Muniyah Beliau menukil sebuah hadith marfu Dari Sayyidina Uqba bin Salamah bin Qais Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Siapapun yang bersedekah di bulan Rajab Maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka Sejauh jarak tempuh burung gagak Yang terbang bebas dari sarangnya Hingga mati karena tua Menurut sebagian pendapat Umur burung gagak bisa mencapai 500 tahun Kemudian yang kelima yaitu Memperbanyak berdoa Terutama malam pertama bulan Rajab Hal ini karena malam pertama bulan Rajab Termasuk lima malam yang mustajab Imam Bayi Haqi dalam kitab Shu'abul Iman Menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata Ada lima malam di mana doa yang diaturkan di dalamnya Tidak akan tertolak oleh Allah Yaitu malam Jumat Malam pertama bulan Rajab Malam Nisbu Syakban Malam Hari Raya Idul Fitri Dan malam Hari Raya Idul Adha Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Demikianlah lima amalan yang dianjurkan dilakukan Selama bulan Rajab Semoga kita semua dapat mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam Bishawab Hanya ini yang dapat saya sampaikan dan membagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh